Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman semua Hari ini kebetulan kita ada di lokasi Masugeng, daerah Bodok Kalimantan Barat Nah kita akan Kebetulan disini ada Berbagai jenis macam jambu Dengan umur yang sama Ini ada kristal merah Banyuwangi, ada suimi Ada jambu Kristal, ada jambu Kertas ya Oke yang pertama, jadi nanti kita Simulanya pertumbuhannya aja Bagus Bagus yang mana ya Ini ada jambu Kristal merah Banyuwangi, ini mungkin pemangkasannya Juga kurang ya Kita lihat disini percabangannya ini terlalu Panjang jadi tidak pernah Dilakukan pemangkasan Ini sudah berbuah Umur 10 bulan ini Sudah mulai akan Berbuah, ini informasinya Buah, buah perdana semua Yang di tanaman sini Ini tingginya sudah 2 meteran Ini jambu Kita jambu Kristal merah Banyuwangi ya Kristal merah Banyuwangi Ini juga Kristal merah Banyuwangi Kalau kita perhatikan Ketinggiannya selisih ya Yang ini jauh lebih besar Padahal di tanah Perlakuan dan Umur yang sama Nah terus Ini jambu Getas Jambu getas Kita lihat kita bandingkan dengan Ini hampir sama saja kan Kalau yang tengah ini Kalau yang tepinya itu Ini jambu getas ini Ini besar sekali Sama dengan Yang Kristal merah Banyuwangi Yang besar Jadi bisa kita artikan ini Besarnya Pertumbuhannya Sama lah Kalau antara Kristal merah Banyuwangi Jangan jambu Getas Pertumbuhannya Luar biasa Kita bisa lihat Apa Kalau Ini getas ini Nah Saya tari bunganya Bunganya Buahnya ini Agak Agak manjang-manjang Biasa kelihatan Selanjutnya Getas Lalu kita Bandingkan jambu Sumi Pala Ini Sumi Pala Ketinggiannya Hampir sama 1,5 meter Ini pun ada yang terlalu panjang Ini memang seharusnya Sudah dipotong Dari awal ya Disini jarak 1,2,3 ini Dari sini sudah Dipotong Untuk Pengkasan Oke Ini Ini Sumi Pala Ini Sumi Pala Terus itu Getas Merah Itu Apa Jambu Banyuwangi Yang merah ya Kristal merah Banyuwangi Kalau Lihat yang di tengah-tengah Sini Umumnya akan sama saja Termasuk Jambu di belakang Itu ada jambu farang Dan jambu kristal Pertumbuhannya hampir Seragam Tapi ada dua pohon Ini getas Terus itu Yang mencolok sekali Ini Ketam Merah Banyuwangi Pertumbuhannya begitu Mencolok Terus ini Jambu Farang Jambu farang Boleh kita lihat Dari Bunganya Dia jauh lebih Lonjong Dia begitu Manjang Dibandingkan Jambu kristal Kalau Jambu kristal Kan dia Bulet Lekuk-lekuk Seperti ini Ini Kristal Oke Kita lihat Jambu farang Jambu farang Dengan Jambu kristal Kalau kita Lihat secara umum Ini pertumbuhannya Lebih cepat Di jambu kristal Tapi Kemungkinan Anggap saja Itu sama saja Terus Untuk Produktivitas Kalau kita Lihat Di jambu Suimik Palak Ini Banyak sekali Buahnya Banyak sekali Buahnya 40an Buah Di jambu Untuk Produktivitasnya Di jambu Suimik Palak Apakah Jambu kristal Ada di bawahnya Karena Imitnya Nanti jambu kristal Buahnya lebih sedikit Ternyata Kita hitung Kalau kita Lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 10, 10, 10, 10, 11, 10, 10, 12, 11, 12, 13, 15, 12, 12, 12, 13, 12, 12, 13, 13, 15, 12, 13, 14, 14, 14, 15, 20, 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 20. Ya 40 Lebih lah Berarti Imbang-imbangan Saja Untuk Produktivitas Bisa Kita buah semua ya buah semua eh jadi untuk review hari ini adalah bahwa pertumbuhan di jambu kristal merah jambu ini tadi jambu parang yang lonjong tanpa bisi sama sekali terus di jambu kristal tas merah itu kesimpulannya bahwa bingung ini hampir sama saja ya bertumbuhannya tapi untuk kalau kemungkinannya di karena kita lihat di sini jambu kristal tidak ada besarnya mencolok jadi jambu apa jambu jambu merah banyuwangi atau jambu kristal merah banyuwangi itu pertumbuhannya dia lebih cepat itu sama dengan jambu getas jadi pertumbuhan getas sama jambu kita merah banyuwangi pertumbuhannya lebih cepat daripada kita bandingkan dengan jambu kristal suimi pala atau jambu parang seperti itu untuk positifitas untuk buahnya kalau kita lihat yang di parang lebih sedikit entah karena faktor apa ya tapi yang di sini karena ada satu belum kita pastikan juga untuk jambu parang jambu kristal dengan jambu suimi pala jumlah buahnya sama coba ya kita ambil daunnya atau nanti aja kita bikin nih itu aja dulu teman-teman ya terima kasih sudah menyimak itu tadi kesimpulannya bila tiba-tiba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.